Halo semuanya dan kembali ke channel gua dan hari ini kita mau nge showcase map dan ya seperti yang kalian lihat di video sebelumnya tuh video cinematic itu dibuat oleh Kuemcrate nah disini juga sama ini dibuat sama Kuemcrate juga dan dia itu temen gua temen dia tuh spesialis bagian modern sama fituristik itu kalau dia membuat tuh keren banget sumpah keren edan gitu ya pokoknya mantep gitu ya modern interiornya eksteriornya gitu dan ya sebelum kita mau dengar video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe juga dan kalau mau share juga nih video dan ya langsung lanjut ke video hari Oke guys jadi eh gua sekarang lagi ada di kapalnya nih ya di kapalnya nih kalau kalian lihat di sini dergiru sangat mantap sekali nah disini pokoknya full interior kalian bisa lihat disini ada tanaman segala nih tempat nongkrong ya terus ini untuk kalian bisa keluar-keluar nih badai itu rumahnya itu tetapi kita nggak kesana dulu badai ini rumah tuh unik gitu kayak bukan rumah yang seperti biasa kalian lihat gitu nih ini kayaknya jendalanya badai kita masuk di luar biasa di luar biasa dan ya bagian sini ada toiletnya wuuh ada toilet kita bisa isi air nih ya buatnya tuh di satu satu ini ya 112 jadi dia belum sih belum bisa isi air gitu dan ini bocor guys Oh my God parah malang ngegreep gue oke jadi oke jadi ini toiletnya ini badai kalau kalian penasaran pakai apa ini pakai custom hat jadi pakai kepala orang gitu so custom dan disini kita ada kasur ya kita lihat di kasurnya itu mentah disini juga sama nih sama kasurnya juga sama gini dan yang ini yang beda di nah ini kayak masterbed gitu lagi sebesar jenis dan disini juga ada dia ada toilet sendirinya nih udah rasanya kasur ininya ya kamar Aten deh karena beda sendiri keren sendiri tersebut tempat nongkrong tempat nongkrong lagi dan di bagian sini bagian atas nih di bagian Aten berkebudinya nih nah kalian kalau dari sini kalian bisa lihat tuh wow cakep sekali gitu ya sangat wow gitu dan ya eh disini kita bisa turun nanti disini mana tangganya atau kita loncet ya loncet ya bodoh kita loncet aja badai disini ada private pool gitu ya udah udah kapal ada private poolnya gitu ya bisa kita nongkrong lagi disini ini tempat fireplace untuk nangetin badan dan disini kita tepat turunnya disini kita depan sini nah kita turun dan kita mulai ke rumahnya guys nah tiba di sini ada pesawat juga kalau kalian melihat tuh pesawatnya ini mantap jiwa bisa dimasukin nggak ya Oh bisa juga guys ternyata cuman seperti gitu ya namanya juga pesawat kecil lah ya namanya juga Minecraft juga jadi gembel gitu nggak bisa ngedesain yang kecil kecuali pakai mod di tangkanya ke atas ya kita lihat rumahnya waww ini badan rumahnya bukan lebar tapi ini panjang lonjong gitu jadi tapi sebelum kita ke rumahnya kita keliling beli tempat nongkrong lagi di sini ini tempat apa ya namanya orang desa ngecil Netflix and chill itu sama-sama temen bayangin tuh kalian lagi di sini ada temen-temen duit ini ngobrol minteng kopi apalah serah nah disini tepat pokoknya tempat nongkrong di keren banget nah disini kita ke ini ya ke pintunya disara nah disini ada pintu disini juga pokoknya dia ada itu pintu samping pintu depannya gua mau lewat pintu depannya nih dia pintu depannya tuh sangat unik gitu jadi sangat bolong terus itu juga outdoor gitu ya jadi kalau kalian lewat tuh bisa gini pokoknya green green go green gitu lah di rumah nah ini rumahnya apa namanya ada dua nih satu arahnya kesana satu lagi arahnya kesono gua kalinya mau ke kanan dulu ya habis itu kita baru kesana dan ini dia interiornya apa on point bro keren banget sumpah kalian lihat nih bercakap banget deh jadi kalau kalian mau lihat-lihat nih gua keliling-keliling pelan-pelan biar kalian bisa lihat dan bisa ini ya bisa ambil idenya juga kalian jadi bisa terinspirasi dari ini dari desain-desain kayak gini dan ya kalian semoga bisa makin jago gitu soalnya jenjernya gua banyak yang request suruh gua tutor modern gua senang nggak terlalu jago nih kalau misalkan gua ada waktu itu mungkin gua bisa collab sama dia cuma temen gua nih konkret yang buat memaknya untuk ini ya buat rumah modern dan ya ini nih gua nggak tahu nih apa nih washtafel yang pasti di meja-meja toiletnya lagi toiletnya sis mantap ini keren banget ya ada sekat-sekatnya gitu pakai trapdoor gitu ya lever nih ini untuk kayak kerannya gitu ini ada daun gitu biar ada oksigen dan ya kita sekarang ke belakang sini wow di tempat nongkrongnya turang tamunya gede sekali ya guys jadi untuk meeting untuk apa tuh enak sekali jadi pokoknya sangat chill gitu disini ini udah Sultan over Sultan gitu ya udah udah lewat Sultan ya di sini untuk tempat baca-baca di sini kita bisa untuk baca buku bisa ngapain gitu pokoknya untuk tempat belajar nih di sini ada tamannya juga lihat kembangannya ini juga ya di sini udah ada pokoknya udah ada taman udah ada apa namanya ruangan sendiri lah pokoknya banyak ntar di atas ada lagi yang keren tuh di atas sana tuh ntar gue tunjukin nih di sini banyak banget apa namanya banyak hal gitu banyak ruangan banyak sesuatu nggak polos banget nggak cuma kayak kasur ruang tamu udah gitu aja di sini rumah keren banget cuma banyak banget nih kalian lihat ya di sini tuh ada tangga terus disini ada tanaman-tanaman disini jadi sini bisa berkebun berkebun gitu disini nah disini nih dia tempat go green tempat berkebun ya kalian bisa ranam-ranam mataharinya di depan sana gitu langsung ke taraman sehat untuk taraman bisa potensi tesis dan disini kalau kita lihat nih disini tuh langsung ke bawah yang tadi di tempat kita nah ini tempat tanaman kalau kalian lihat lihat banget uh enak seger dan ya ini dia tempat mongkrong dan tempat fun fun gitu lah ya di sini ada tempat biliard nih boleh segede bowling karena ini Minecraft gitu ya funker vanilla itu enggak enggak ada pakai mod jadi gede gitu ya di disini deh desain lampunya kalian bisa lihat bisa kalian lihat nih disana gue kayak gimana keren banget nih pokoknya kalian dipakai n portal Aduh malah Kak malah ke portal gitu ya maka nyasar gitu wajah Hai Oke guys balik lagi tadi mana masuk n portal malah ribet gitu dan dia jadi di tempat ini atau tempat biliard ya di sini tempat nongki nongki nongkrong nah disini terus kita ke sebelah sana guys nah disini kalian bisa lihat matahari atas Solo cerah segar pokoknya nih vibe-nya ini banget ya rumah-rumah gunung emor gunung sih dan dia eh disini ada lampu desain lampunya itu kalian bisa lihat pakai pink glass gitu-nya itu terus pakai enrot sebagai lampunya ade terus bagian sini dia bagian nongkrong badu ini banyak yang rusak-rusak karena support dan ya ah disini itu kalau ada disini kalian bisa isi dengan ke daun gitu ya di atapnya tuh keren banget dengan daun nah terus di bagian sini nih ada pakai air air untuk jadi ininya ya apa namanya jadi kayak apa ceritanya eh meja-meja kaca gitu tapi tipis banget soalnya deh ya cuman ada air doang sih soalnya soal glass nggak ada yang horizontal gitu jadi ya mau nggak mau pakai air tapi ini kalian bisa pakai ini desain ini karena pakai shaders jadi bergelombang aja sama teks terpakai ini luar gitu asalnya kalau default agak keluar media rata gitu nah tapi ini bahkan desain meja yang keren aja nah disini ada termat-termat lagi disini ada pintu keluar tapi pintu keluarnya ini bukan di bawah tapi di atas ini ya kalian tuh kalau mau ke awal lagi tinggal turun di sana nah nah disini sekarang ada kamar-kamar ini kamar menatau di kamar siapa keren banget depan TV sebelah jendela semua udah dilengkapi dengan pemandangannya sangat indah dan nah di pokoknya di kamarnya eh terus Oh ya badan nih kalau kalian lihat nih pintunya pintu kalian bisa kayak dipakai waktu edit di jepret 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 jadinya kayak gitu tuh terus disini ada desain kursi ini kalian pakai piston pakai side pakai traptor sama pakai banner sini ini bisa pakai jadi apa PC kalian nah disini nah disini disini ada ini ada lemari terus di bagian tempat-tempat duduk hampir ngeliatin apa namanya ngeliatin pemandangan gitu yang nah terus di bagian mana lagi tadi mana ya tangganya kemana gitu saya nyasar kalau kawan-kawan ini rumah sangat gede bila jenis a few moments later Oke guys ini dia ketemu juga tangganya dan ya ini tangganya kita ke bawah dan boom ini dia tangganya dan disini ini bagasi pakai bagasi lagi kan kan opak dipakai gitu ya tolong ini tempat ini tempat apa namanya gudang disini ada lampu-lampu disini ada kayak tempat apa namanya temari lagi ini tempat gudang dan ini tempatnya gensetnya kalian gede banget nih gensetnya dan ya ini aku pakai gudang-gudang gitu lah eh mana lagi nah kita kesini dulu disini ada akuarium kalian lihat tuh waw 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 nah disini aku keren sekali ya dan ya di sini nih sekarang nih ada kasur lagi ini kasur banget banget badai ini kalau kalian mau desain lampu yang bagus itu kalian bisa bisa pakai Ender X terus diatasnya dikasih traktor tuh keren banget jadi ini ini lampunya juga sama nih pake end portal juga tadi diselipin gitu dan disini juga ada kayak dekorasi yang meja disini atau nyapan tetap kali ya ceritanya disini ada pemandangan lagi kalau bisa lihat-lihat nah nah kaya sih keren banget lah kayak nah disini ada kasur lagi nih kasur banyak banget ya tapi namanya juga ada kaya gitu ya kok satu orang satu gitu kamarnya nah disini ini tangannya tadi oh nih lihat nih guys tangga desain tangannya kalian bisa kasih sekat-sekat gitu pakai karpet keren banget untuk dong ngebisain jarak apa namanya ngebisain ruangannya baru ini tapi masih ada dapet feel menyatunya gitu ya terus disini juga ada tempat sofa lagi disini-sini ada TV lagi di sofa tapi sebelahnya kalian bisa isi jadi begini jadi kayak untuk lemari untuk kayak untuk jadi ada bookshelf mau naruh buku itu ceritanya disini juga ada toilet lagi dan ya present ini udah ya disini gua kita belum ya tadi kita tuh ke situ ya oh ya bener kita kesini nah jadi pokoknya ini ruangannya ini tempat meja makannya nih disini ini menyukankan untuk bisa disitu eh terus ya ini doang sih rumahnya dan tadi ada keluar lagi kalau bisa keluar ke sini nih bisa keluar tuh disini ada kolom berenang kalau nggak salah ya atau bukannya oh disini nih kalian kalau ke sini ke depan sini sini ada tempat nongkrong guys disini nah kita cuma nongkrong nih untuk biasa untuk barbeque-barbequeuan gitu ya asik gitu ya di luar mantap gitu terus disini ada private pool disini ada floaties ini ini yang biasa balon-balon karpet gitu lah terbang dan bisa untuk tiduran gitu kan asik cuman nggak bisa tiduran di Minecraft jadi cuma jongkok doang kayak mau boker jadi ya begitu nah disini nih ada kolom berenangnya nih ini ada bolanya judulnya kalau berenangnya Keren banget kalau bisa sampai lihat keluar juga walaupun di dalam air gitu kayaknya cakep banget banget disitu ada kapal kapalnya itu apa kabah kapal pecil jadi sini ada kabel kecil apa namanya gue lupa namanya apa sebutannya beda ini kalau kalian lihat ini apaan nih ini kayak gelombongan gitu jadi sepertinya itu ini ada ya kalian tahu lah kayak kayak ininya air gitu ke kena propeller nya itu harusnya bedohnya disitu ada kayak patungnya temen gua disini ada patung koem kred dia lagi menari-nari harusnya cuman ya udah gitu deh nggak ada di single PR ya gua nggak tahu kenapa malah hilang dan kalau kalian lihat nih dia segede ini Oke jadi itu aja dari video untuk hari ini dan semoga kalian enjoy dengan video dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa like juga videonya dan semoga video ini membuat kalian terinspirasi dan buat kalian tahu gitu ya bahwa dealer Indonesia senarnya enggak jelek-jelek enggak amat dan enggak cupu gitu ya Jadi kalian lihat di sini nih udah kelas internasional guys itu kalau kalian lihat nih udah kayak kalau kalian lihat YouTube ya sih keralis gitu-gitu kalian tahu lah ini udah kelasnya udah segitu-segitu udah keren-keren gitu ya tapi sayang itu banyak yang enggak tahu dan kita ya builder-builder Indonesia seringnya dihujat bukan dihujat sama orang luar tapi dihujatnya sama orang sendiri terhadap sedih tapi ya sudah ya jadi ini videonya video showcase ini untuk ini ya untuk menunjukkan kalian builder Indonesia itu enggak jelek-jelek banget enggak cukup enggak bisa cukup enggak cuma bisa buat rumah kotak doang dan ya itu aja dari gua dan bye-bye selamat menikmati